Cula naga pendekar sakti jilid 11. Baiklah, memang pesan itu bunyinya seperti yang diberitahukan oleh Taisu itu. Tetapi masih ketinggalan satu bagian. Bunyi pesan itu selengkapnya adalah, Taisu bertujuh kembali saja ke Siao Lim Siai untuk baik-baik membaca liam keng karena percuma saja melakukan. Perjalanan dalam kalangan Kang Ou hanya akan menambah rumitnya urusan dan banyaknya korban-korban yang berjatuhan, jadi perjalanan Taisu bertujuh hanya membahayakan diri Taisu bertujuh. Nah, itulah bunyi pesan orang itu selengkapnya. Alis Wiesin Siansu mengkerut, sedangkan muka Wiesin Siansu, Wiesin Siansu ikan Siansu dan yang lainnya jadi berubah, sebentar merah sebentar pucat. Kalau tadi Wiesin Siansu belum memberi isyarat agar mereka berdiam diri saja dan membiarkan Wiesin Siansu sendiri yang menghadapi si gadis, tentu Wiesin tidak sabar lagi akan menubruk si gadis, membekuknya dan mengorek keterangan secara paksa dari gadis itu. Karenanya, keenam Hwesyo Siaolin itu hanya mengawasi saja dengan berbagai macam perasaan berkecamuk di hati masing-masing. Sian Chai. Sik Chai. Bolehkah kami mengetahui siapa orang yang meninggalkan pesan itu pada Nona? Tanda tanya-tanya Wiesin Siansu tetap sabar. Si gadis mengangkat pundaknya sambil tertawa. Aku tidak kenal dengan orang itu, nanti Taisu boleh selidiki siapa orang itu sebenarnya. Setelah berkata begitu si gadis memutar tubuhnya aku mau pergi. Tunggu dulu, Nona cegah Wiesin Siansu. Suheng gak mungkin kaki tangannya manusia-manusia iblis itu kata Wiesin Siansu tidak sabar. Wiesin Siansu cama menggelengkan kepala memberi isyarat agar Wiesin Siansu tidak ikut bicara dulu, dia menghampiri si gadis. Nona, benarkah Nona tidak mengetahui siapa orang yang menitipkan pesan pada Nona? Ya, aku tidak tahu menyahuti si gadis, kau jangan mengawasi aku seperti hari mau-mau menerkam mangsanya. Digoda seperti itu oleh si gadis Wiesin Siansu sekali ini tidak tersenyum. Bagaimana rupa muka dan tubuh orang itu? Muka orang itu? Oh-oh-oh, mukanya jelek sekali, hidungnya besar, mulutnya lebar, matanya meletus keluar tubuhnya jangkung tinggi seperti raksasa. Nona jangan main-main kata Wiesin Siansu yang tahu si gadis berbohong dan hanya ingin mempermainkan. Beritahukanlah yang sebenarnya, Sambie berkata begitu tangan Wiesin Siansu diulurkan untuk memegang tangan si gadis. Tapi Xiao Hoa cepat sekali mundur setindak, namun dia kaget waktu tangan Wiesin Siansu tetap meluncur akan mencengkram tangannya. Dengan gerakan lihieta teng atau ikan gabus meletik tubuh Xiao Hoa melompat mundur jumpalitan, tapi kembali si gadis kaget, tahu-tahu tangan Wiesin Siansu sudah mencekal pergelangan tangannya. Diam-diam Xiao Hoa kagum. Dia gesit dan lincah, tapi si pendekta tampaknya seperti tidak bergerak dari tempatnya ternyata berhasil mencekal lengannya. Dia berseru nyaring, pendeta-pendeta jahat. Kau mengapa mempersakiti aku? Wiesin Siansu menghela nafas, melepaskan cekalannya pada pergelangan tangan si gadis. Katakanlah yang sebenarnya, nona sabar suara si pendeta. Kamu pendeta-pendeta jahat, aku benci pada kalian teriak Xiao Hoa sambil memutar tubuhnya dan berlari pergi. Wietai Siansu ingin mengejar, tapi dicegah oleh Wiesin Siansu, yang menghela nafas sambil mengawasi kepergian si gadis. Usianya masih muda, tapi dia rupanya memiliki kepandayan tidak rendah. Wiesin Siansu. Dua kali aku ingin mencekal lengannya, dia bisa menghindar dan baru ketiga kalinya berhasil mencekal lengannya. Rasanya kalau mereka yang sebaya dengannya bertempur, gadis itu bukan lawan yang mudah dikalahkan. Dia pasti kaki tangan iblis-iblis itu, suheng, kata Wietai tidak sabar. Jika dia dilepas, kita akan kehilangan jejak lagi. Bukankah lebih baik kita membekuknya? Wiesin Siansu menghela nafas. Jangan kita lihat saja apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Empat kali kita sudah menerima peringatan mereka, dari Tong Mo, Si Mo, Pak Mo dan gadis itu. Apakah, dia Lem Mo? Tapi tidak mungkin, usianya masih terlalu muda, dan kepandayannya pun berbeda terlalu jauh jika dibandingkan dengan kepandayan Tong Mo, Si Mo dan Pak Mo. Sekarang apa yang akan kita lakukan, suheng, tanya Wietai Siansu. Ya, kepergian gadis itu malah mempersulit kita lebih parah lagi kita semakin gelap tentang mereka, tapi mereka mengetahui tentang kita Wiesin Siansu ikut bicara. Kalau saja tadi kita menangkapnya dan memaksa dia bicara. Wiesin Siansu menghela nafas dalam-dalam. Sute kalau hal itu kita lakukan, kita mau taruh. Muka di mana? Bagaimana kalau nanti tersiar dalam kalangan Kang Ngong bahwa tujuh pendekta Siaw Lim Sie menghina seorang gadis kecil? Muka Wietai Siansu dan yang lainnya berubah merah, mereka malu dan berdiam diri. Wiesin Siansu menghela nafas dan mengajak ke enam orang sutenya untuk melanjutkan perjalanan. Kita tunggu saja, sampai di mana mereka ingin mempermainkan kita kata Wiesin Siansu. Nanti mereka pun akan memperlihatkan diri. Malam itu rembulan bersinar tidak terlalu terang, karena hanya separuh. Di sebuah lembah tampak sesosok bayangan gesit bukan main tengah berlari-lari. Jika ada orang melihat di waktu itu, jelas akan menyangka bahwa sosok bayangan tersebut adalah hantu penunggu lembah yang tengah terbang melayang-layang di tengah udara, karena terlalu cepat dan ringan tubuhnya berlari dengan ginkang yang tinggi. Lembah itu sepi dan sunyi dalam kekelaman malam, hanya suara kutu malam yang terdengar mengisi keheningan malam di lembah yang cukup luas. Angin bertiup cukup dingin, dan sosok bayangan itu dengan gesit telah menyelingap ke sudut lembah di mana terdapat banyak batu-batu gunung yang bersusun saling tindih, sehingga perjalanan di situ agak sukar. Di samping kiri tumpukan batu-batu bersusun itu terdapat metu air yang mengalir dari sela-sela dinding lembah, mengalir perlahan-lahan di antara. Celah-celah batu tersebut, yang sebagian telah kehijau-hijauan warnanya karena berlumut. Keadaan di tempat itu yang licin dan sulit untuk dilalui tampaknya tidak merupakan rintangan bagi sosok tubuh itu, bagaikan seekor capung yang terbang ke sana kemari, sosok tubuh itu melompat dari batu yang satu ke susunan batu yang lainnya, dengan lincah dan ringan, tidak kalah gesitnya ketika ia pertama kali masuk ke dalam lembah. Akhirnya ia tiba di depan sebuah goa, yang gelap pekat hanya sinar rembulan yang separuh itu menerangi keadaan di sekitar lembah itu. Sosok tubuh itu berhenti, kemudian berlutut di depan goa dengan sikap hormat. Dia mengenakan baju singsat warna hitam, kepalanya dibungkus oleh topi bulu yang tebal, yang mengangguk-angguk ketika ia berkata, Suhu, tecu telah kembali. Hening keadaan di sekitar tempat itu, yang kemudian diisi oleh suara batuk-batuk perlahan, suara batuk seorang yang telah ianjut usia. Kemudian dia disusul lagi oleh suara, Bitin, bagaimana ketujuh Hwesho itu? Apakah mereka mau menuruti perintah pemimpin kita? Bitin mengangkat kepalanya memandang ke arah goa itu, sinar bulan menerangi mukanya. Dia seorang pemuda berusia 20 tahun lebih, dengan tubuh yang tegap. Hidungnya mancung. Matanya bagus dan terang, bibirnya tipis. Dengan sikap hormat dia bilang, tampaknya ketujuh Hwesho tidak mau mematuhi keinginan pemimpin kita Suhu. Mereka malah seperti tidak mengacuhkan. Tampaknya tidak ada jalan lain untuk membendung mereka, harus disingkirkan dengan kera lain. Dari dalam goa terdengar tertawa terkekeh perlahan, disusul batuk-batuk perlahan. Jalan lain untuk menyingkirkan mereka? Apakah maksudmu aku terpaksa harus keluar dari goa ini untuk menghalau mereka? Tanya orang di dalam goa itu. Benar Suhu, tampaknya memang tidak ada jalan lain. Ketiga Paman Tongmo, Simo dan Pakmo tidak berani turun tangan sebelum menerima persetujuan dari Suhu apa yang harus dilakukan terhadap ketujuh pendekta itu. Apa yang mereka lakukan terhadap ketujuh pendekta itu? Paman Tongmo, Simo dan Pakmo hanya menemui mereka dan menyampaikan pesan pemimpin kita, kemudian menghindar dari mereka. Bukankah Suhu juga berpesan begitu, agar menghindarkan benterokan dengan ketujuh pendekta itu? Ya, memang aku berpesan begitu. Tapi rasanya kalau Tongmo, Simo dan Pakmo bertiga menghadapi ketujuh pendekta itu, mereka bukan tandingan hosyo-hosyo-syaulim siya itu. Mereka murid-murid tingkat kedua, kepandaian mereka telah sempurna. Jumlah mereka pun bertujuh. Walaupun Tongmo, Simo dan Pakmo tidak sampai rubuh dan terluka di tangan mereka, namun tetap saja akan sia-sia usaha seperti itu, kalau mereka bertiga akhirnya harus meninggalkan juga ketujuh pendekta itu. Rasanya kalau dibantu olehku, sehingga kami berempat pun sulit untuk merubuhkan ketujuh pendekta itu. Karena aku berpesan hindarkanlah benterokan dengan ketujuh pendekta itu, sampai pemimpin kita memberikan keputusan apa yang harus kita lakukan. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Suhu tanya bitin. Dan dalam goa terdengar suara batuk-batuk perlahan. Kemudian baru terdengar jawaban. Sekarang pergilah kau mengawasi gerak-gerik ketujuh wasyu itu, aku akan pergi menemui pemimpin kita, nanti baru ku beritahukan padami apa yang harus kita lakukan. Baik, suhu bitin mengangguk satu kali lagi berlutut di depan goa itu, kemudian bangkit dan berlari meninggalkan tempat tersebut keluar dari lembah. Dari dalam goa terdengar suara batuk-batuk lagi perlahan, disusu muncul sesosok tubuh. Sinar bulan menerangi tempat itu redup sekali, tapi cukup jelas untuk melihat sosok tubuh itu adalah seorang lelaki lanjut usia, mungkin hampir 60 tahun. Tubuhnya kurus dan mengenakan jubah panjang warna kuning. Rambutnya digelung ke atas, ditusuk oleh gading panjang seperti tusuk kode yang biasa dipakai oleh seorang tojin. Melihat keadaan orang tua itu memang seperti seorang penyakitan, tapi apa yang dilakukannya kemudian benar-benar menjengangkan, hampir seperti terjadi dalam hayal dan mustahil saja. Tangan kiri dan tangan kanannya yang kurus seperti tulang dibungkus kulit, diulurkan ke depan, ke dekat sebongkah batu yang mungkin beratnya lebih dari seribu kati, dengan seenaknya orang tua itu mengangkat batu tersebut, kemudian menurunkannya perlahan-lahan dipindahkan ke sampingnya. Seorang manusia bisa mengangkat batu yang beratnya lebih dan seribu kati dengan begitu mudah, seakan tidak mengeluarkan tenaga, meletakkannya perlahan-lahan, benar-benar peristiwa yang jarang terjadi. Untuk bisa menggeser batu seberat itu saja rasanya sudah jarang bisa ditemui, apalagi mengangkat dan memindahkannya perlahan-lahan menurunkan kembali. Tapi orang tua itu tampaknya tidak mempergunakan tenaga sedikit pun juga. Tempat di mana batu tadi diangkat, tampak terbuka sebuah goa yang cukup besar, tanpa ragu-ragu orang tua itu melangkah masuk ke dalam goa. Dia menyusuri lorong yang panjang gelap dan lembab, sampai akhirnya menikung beberapa kali, barulah di kejauhan tampak sinar terang. Dia melangkah lebih cepat, tiba di dalam goa yang memiliki penerangan, di mana ternyata merupakan sebuah ruangan yang penuh dengan perabotan rumah tangga yang mewah. Itulah sebuah goa yang telah disulap menjelma jadi sebuah ruang yang mewah dan terang benderang oleh sinar belasan batang lilin. Di ruang tersebut tampak duduk seorang pemuda berusia 20 tahun, dengan sikap angkuh, mukanya dingin melebih es tidak memperlihatkan perasaan apapun juga, matanya bersinar tajam, juga dingin. Alisnya tebal hitam, bibirnya tipis. Dia pemuda tampan, tubuhnya kurus semempai, jubah yang dipakainya sangat mewah. Kongcu, ada yang ingin kulaporkan kepadamu, kata orang tua itu sambil membungkukan tubuhnya sedikit sebagai tanda sikap menghormat pada pemuda itu. Pemuda berpakaian mewah tersebut melirik, mukanya tetap dingin tidak memperlihatkan perasaan apapun Chi Hoan Leong, katanya suaranya. Sama dingin seperti mukanya. Apakah ketujuh pendeta Siao Lim Sia itu sudah bisa dibereskan? Belum, Kongcu. Justru aku ingin meminta pertimbangan Kongcu, apakah aku perlu memperlihatkan diri, karena apa yang dilakukan oleh Tong Sipak bertiga hanya memancing rasa penasaran ketujuh pendeta itu, mereka malah semakin curiga. Pemuda itu tertawa dingin. Chi Hoan Leong, katanya kemudian, tetap tawar. Kau sudah mengetahui apa yang kuinginkan, bukan? Tanda tanya. Ya, sudah tahu. Mengapa kau belum lakukan? Tapi Kongcu, orang tua itu tampak bimbang. Pemuda itu berpaling, matanya mencorong bersinar tajam sekali. Apalagi tanyanya dingin. Kalau ketujuh pendeta itu kita celakakan, dunia Kangow akan heboh, tentu pihak Siao Lim Sia pun tidak akan berdiam diri saja. Chi Hoan Leong, yang kuinginkan adalah ketujuh pendeta itu harus dibuat sama seperti tengbun. Baik, baik Kongcu, perintah akan dilaksanakan, kata Chi Hoan Leong segera. Tampaknya dia gentar melihat muka si pemuda yang sudah memerah menunjukkan bahwa pemuda itu mulai marah. Kemudian Chi Hoan Leong memberi hormat dengan membungkukan sedikit tubuhnya dan keluar dari goa itu. Si pemuda tetap duduk di tempatnya berdiam diri mengawasi kepergian Chi Hoan Leong. Hanya terdengar tertawa dinginnya yang menyeramkan, nadanya seperti mengandung maut, bisa meremangkan bulu tengkuk. Chi Hoan Leong keluar dari goa tersebut menutup kembali mulut goa dengan batu besar, kemudian tubuhnya seperti selembar daun kering berkelebat lenyap dalam kegelapan malamlah sudah memutuskan untuk mengumpulkan Pak Mo, Pong Mo dan Semo, untuk mulai bekerja melakukan sesuatu, karena dia sendiri tidak lain dari Lem Mo Chi Hoan Leong, yang paling ganas di daerah selatan, iblis yang paling ditakuti oleh semua orang Kangow. Angin malam di lembah bertiup perlahan sepi setelah kepergian Chi Hoan Leong. Tapi, tidak lama kemudian dari balik semak belukar muncul sesosok tubuh, memandang sekelilingnya, lalu memperdengarkan siulan cukup nyaring. Dari balik semak belukar di sekitar tempat itu bermunculan belasan orang lainnya dari gerakan mereka jelas yang berkumpul di situ terdiri dari orang-orang berilmu tinggi, karena gerakan mereka selain ringan, juga ketika masing-masing hinggap di tanah sama sekali tidak menimbulkan suara. Kita harus mulai, kata orang yang muncul pertama tadi. Kesempatan ini satu-satunya buat kita bekerja, Lem Mo sedang pergi, pasti iblis itu seorang diri di dalam gua. Teman-temannya mengiakan. Sinar rembulan remang-remang, tapi masih cukup jelas untuk melihat orang-orang itu semuanya berpakaian sebagai pengemis, masing-masing membawa senjata, umumnya pedang. Hanya seorang dari mereka, yaitu yang pertama kali muncul tadi, mencekal sebatang tongkat bambu kecil panjang berwarna hijau, yang rupanya dipergunakan sebagai pengganti senjata tajam. Jumlah pengemis-pengemis itu hampir 20 orang, mereka menghampiri batu penutup goa. Tiga orang diri mereka maju buat menggeser batu besar di muyut goa. Cukup menelan tenaga buat mereka bisa menggeser batu itu, kemudian tampak mulut goa, gelap dan tidak tampak seorang manusia pun. Pengemis-pengemis itu bermaksud masuk dengan sikap waspada dan bersiap-siap menerima serangan mendadak, tapi tiba-tiba terdengar, apakah kalian masih tidak berterima kasih karena ku berikan kesempatan buat hidup terus dan sudah bosan hidup ingin cepat-cepat mati. Suara itu terdengar dekat, tapi juga seperti terdengar jauh. Pengemis yang mencekal tongkat bambu hijau mengerutkan alisnya, iatau itulah suara yang dikirim dari jarak jauh, yang biasa disebut Chuan Imjibbitlah tidak berdiam diri, segera menghirup udara dalam-dalam, mengempos hikangnya, memuka mulut menyahuti dengan memergunakan tenaga him-im huaseng, memecah udara, yang sama dengan Chuan Imjibbit, menyusupkan suara ke dalam kepadatan. Keluarlah iblis terkutuk, dosamu sudah melewati takaran kami atas nama Kaipang ingin menghukumu, untuk mewakili murid-murid Kaipang yang telah kau celakakan dengan care yang paling biadab. Hihihi, terdengar tertawa dari dalam goa, lama hening, akhirnya tampak muncul sesosok tubuh di mulut goa. Belasan pengemis itu mundur bersiap-siap dengan senjata masing-masing untuk menerjang. Ternyata sosok tubuh yang keluar dari dalam goa itu tidak lain si pemuda tampan bermuka dingin. Bahkan ia pun tertawa hihihi dengan suara yang dingin kalian benar-benar sudah bosan hidup dan merepotkanku untuk mengirim kalian ke neraka. Tanda seru. Baiklah, kalau aku menolak, nanti disebut keterlaluan sudah bercapai ialah mendesak untuk minta mati, eh, eh, ditolak, tentu mengecewakan. Nah, bersiap-siaplah untuk berangkat ke neraka. Sombong teriak salah seorang pengemis yang tidak bisa mengendalikan kemarahannya yang disusul tubuhnya melesat ke dekat si pemuda, pedangnya akan menikam leher. Cite hati-hati pengemis yang mencekal tongkat bambu hijau terkejut dan memperingati. Tapi sudah terlambat. Pemuda itu tetap berdiri tenangkan mukanya tetap dingin mengawasi datangnya pedang yang hanya terpisah beberapa dim lagi dari leharnya. Dia tahu-tahu menyentil dengan tangan kanannya. Des, tubuh pengemis yang dipanggil Cite, adik ketujuh, terpental keras, terpelanting ke tanah bergulingan beberapa kali. Matanya jadi juling kepalanya dirasakan kaku, tubuhnya seperti dihantam godam dan tulang-tulangnya seperti mau copot, pusingnya sampai ke otaknya. Untuk sejenak pengemis itu tidak bisa bangun. Pengemis-pengemis lain berseru kaget campur marah, mereka bersiap menyerang. Tapi pengemis yang mencekal tongkat bambu hijau mencegah dengan isyarat pergunakan tongkatnya, lalu dia menghampiri temannya yang rebah dengan metel, tetap juling karena terlalu pusingnya, diusap-usap leher temannya, barulah rasa pusing si Cite berkurang, dia bisa bangun, walaupun rasa pusingnya belum lenyap seluruhnya. Yang mengherankan buat pengemis-pengemis lainnya, kawan mereka tadi menikam sebetulnya dengan care yang cepat dan jurus yang ampuh, yaitu penghokiateng, sungai es mencair, salah satu jurus terampuh dari ilmu pedang kaum Kaipang, yang biasanya jarang bisa diilakan oleh lawan, apalagi dilakukannya mendadak begitu. Tapi luar biasa sekali, pemuda itu hanya sedikit memiringkan tubuhnya, mengangkat tangannya dan menyentil, teman mereka terpelanting dengan metel, terjuling-juling. Karena mereka semakin waspada, itu membuktikan kepandaian pemuda ini, yang mereka sebut-sebut sebagai iblis laknat, memang tinggi. Pengemis yang memegang tongkat bambu sudah kembali ke tempatnya ia mengawasi tajam pada si pemuda tampan. Iblis laknat, hari ini adalah saatnya di mana kau harus menebus dosa-dosamu. Bersiap-siaplah untuk menerima hukumanmu. Benarkah itu tanya si pemuda dingin? Mukanya tetap tidak memperlihatkan perasaan apapun. Apakah kau tidak keliru bicara? Justru kalian yang harus bersiap-siap untuk berangkat ke neraka. Pengemis tua itu tidak mau mengadu mulut. Aku Tian Xin Chu, si malaikat langit ingin melihat sebetulnya berapa tinggi kepandaianmu tongkatnya langsung menuding dengan jurus Kim Kiam Tau Sian, benang menusuk jarum emas disusul bentakannya, cabut senjatamu. Si pengemis yang bernama Tian Xin Chu tidak mau membiarkan si pemuda bicara terlalu banyak, memaksanya untuk bertempur. Pemuda itu tetap berlaku tenang, noloh, tidak tahunya Tian Xin Chu? Bagus. Sekarang kau bisa benar-benar jadi malaikat langit akan kukirim kau ke sana. Dia merangkapkan kedua tangannya, berani sekali dia menekapkan kedua telapak tangannya menangkap ujung tongkat bambu, padahal ujung tongkat bambu itu mengandung tenaga hikang yang sangat kuat. Tian Xin Chu tidak menarik tongkatnya. Karena dia ingin melihat berapa besar tenaga dalam pemuda ini, yang diketahuinya sangat sadislah juga mengenali kerusi pemuda menghadapi tongkatnya adalah yang disebut Hun Ka Iye Chian, ilmu pukulan memecah dan membuka. Hanya yang tidak disangkanya adalah kekuatan hikang pemuda itu, sebab begitu ujung. Tongkatnya kena ditangkap oleh jepitan kedua telapak tangan si pemuda, Tongkat itu tidak bergeming lagi, biarpun Tian Xin Chu mendorong kuat sekali disertai hikang tetap ujung tongkat terjepit di antara kedua telapak tangan si pemuda. Muka si pemuda tetap dingin, dia perdengarkan tertawanya yang dingin sekali kini giliranku untuk menghadiahkan K1 jurus bersamaan dengan itu kedua telapak tangan si pemuda tergetar, dan Tian Xin Chu kaget tidak terkira, sampai ia mengeluarkan keringat dingin. Tangannya dirasakan kesemutan waktu tongkat yang digenggamnya tergetar semakin lama semakin keras. Itulah tenapak hikang yang luar biasa ampuh. Hampir tidak bisa diterima oleh akal sehat Tian Xin Chu, pemuda dalam usia semuda itu bisa memiliki hikang yang demikian tinggi. Tapi sebagai seorang kangung berpengalaman, ia cepat bisa mengendalikan diri. Dia mengempos semangatnya, tahu-tahu, tangan kirinya menyambar ke muka pemuda itu dengan tin san chiang, pukulan menggetarkan gunung, kuat sekali tenaga pukulan itu, jangankan manusia yang terpukul, batu pun akan menjadi tepung halus kalau terpukul oleh kepalan tangan Tian Xin Chu saat itu. Pemuda itu merasa kesiuran angin kuat menyambar mukanya, tetap mukanya dingin. Cukup tinggi lewekang jembel ini pikir pemuda itu. Dia bukan hanya berpikir, kedua telapak tangannya. Tahu-tahu dibuka, tubuhnya dengan kecepatan luar biasa sudah menyingkir ke samping kanan, ia bergerak dengan jurusou leong jao chu, naga hitam melibat tiang, tahu-tahu dia sudah di samping Tian Xin Chu, telapak tangan kanannya meluncur turun akan menepuk pundak si pengemis. Bukan Tian Xin Chu seorang yang kaget, teman-teman si pengemis pun berseru kaget. Beberapa orang bermaksud untuk melompat menolongi walaupun mereka tahu sudah terlambat dan tidak mungkin bisa mencapai si pemuda sebelum telapak tangan itu jatuh pada sasarannya. Yang lebih mengejutkan tubuh si pemuda berdiri dengan tegak, tangan meluncur turun, muka yang dingin, dia tengah menjalankan salah satu jurus dari ilmunya yang mengandung maut. Tian Xin Chu waktu itu sebetulnya tengah hilang sedikit keseimbangan tubuhnya, karena tongkat yang tengah didorongnya tahu-tahu terlepas dari jepitan kedua telapak tangan si pemuda. Tubuhnya agak terjerunuk ke depan dengan kuda-kuda yang agak tergempur. Sekarang dia diserang begitu dasyat tentu saja dia kaget. Waktu jiwanya tengah terancam bahaya, secepatnya dia bergerak dengan gin hon hui te, bima sakti membentak di udara dia coba membalikan tongkatnya ke belakang, disodok sekuat tenaga, maksudnya ingin menusuk perut si pemuda. Tetapi gerakannya terlambat, telapak tangan si pemuda sudah berada di pundaknya, dan Tian Xin Chu mengeluh. Mati aku. Semua mata pengemis-pengemis yang ada di situ terbuka tegang melihat jiwa Tian Xin Chu terancam tanpa mereka bisa melakukan sesuatu. Sudah bisa dipastikan Tian Xin Chu sedikitnya akan terluka parah dan mungkin cacat seumur hidupnya. Di detik menentukan itu, mendadak terdengar teriakan. Koko, ampuni dia. Alis si pemuda berkerut, tapi tangannya sudah ditarik kembali batal menepuk pundak Tian Xin Chu itulah kera yang sulit sekali dilakukan oleh sembarangan orang. Di saat tenaga tengah dikerahkan tangan meluncur, mendadak bisa ditarik kembali membatalkan tepukan. Jika seseorang lewekangnya belum mercarai tingkat yang tinggi tentu sulit baginya melakukan perbuatan seperti itu. Di tempat itu telah tambah seorang gadis berusia 18 tahun, rambutnya dikuncir dua, mukanya berpotongan seperti buah toh, memerah cantik sekali. Bajunya singset sebagaimana baju yang biasa dikenakan wanita-wanita pengembara, hanya ditambah oleh jaket kulit berbulu tebal. Gadis itu tertawa-tawa. Ternyata dia tidak lain dari siyao hoa, si bunga kecil. Kau selalu usil mencampuri urusanku menggumam si pemuda dingin. Tian Xin Chu sendiri yang semula sudah siap-siap menerima pukulan maut itu dengan mengempos seluruh hikangnya pada pundak. Ketika mengetahui si pemuda menahan pukulannya, tubuhnya bergulingan ke depan cukup jauh dengan hui hangsud, berlari terbang. Waktu berdiri dengan memegang tongkat bambunya, muka Tian Xin Chu agak pucat, dan keringat pun penuh dikeningnya. Walaupun usia pemuda itu masih muda, namun kepandainya ternyata tidak kalah dari kepandainan Tian Xin Chu. Sengko, kau memarahiku bibir siyao hoa yang kecil mungil yang semula tertawa-tawa, seketika terkatup dan jadi cemberut marah, tapi tetap gadis ini tampak sangat cantik. Si pemuda menghela nafas mengapa kau datang kemari tegurnya tanpa menjawab pertanyaan siyao hoa. Kau jawab dulu pertanyaanku, apakah kau marah padaku menggeleng si gadis ngambul? Tidak. Katakanlah mengapa kau datang kemari. Tanda tanya. Menyusul kau. Tia-tia perintahkan kau pulang. Tanda seru. Muka si pemuda berubah guram. Kau pulang dulu, aku masih ada urusan yang perlu dibereskan. Jika urusanku sudah beres, segera aku pulang. Tapi Tia-tia bilang aku harus pulang bersamamu, ada yang ingin dibicarakan Tia-tia bersamamu. Si pemuda membanting kakinya beberapa kali, tampaknya jengkel. Dia melirik kepada belasan pengemis yang waktu itu dengan dipimpin Tian Xin Chu mengambil sikap mengepung dia bersama siyao hoa. Tian Xin Chu setelah mengatur jalan pernapasannya kesegarannya pulih, rasa kagetnya telah lenyap. Dia memimpin teman-temannya untuk mengepung si pemuda dan siyao hoa di tengah-tengah, siap untuk menyerang serentak. Siyao hoa tertawa. Sudahlah sengku ampuni mereka. Apa gunanya ribut-ribut dengan segala macam pengemis seperti itu? Ayo kita pulang setelah berkata begitu siyao hoa berpaling kepada Tian Xin Chu dan teman-temannya. Kalian tunggu apalagi tidak mau cepat-cepat angkat kaki menerima pengampunan kokoku? Apakah menunggu lem mo, pak mo, si mo dan tong mo berempat tiba di sini? Mereka berempat tengah mendatangi kemari, rasanya tidak lama lagi akan sampai di sini. Menungkol bukan main Tian Xin Chu dan teman-temannya mendengar perkataan siyao hoa, mereka juga tahu itulah gertakan belaka. Tapi, gadis itu memang telah menolong Tian Xin Chu, menyelamatkan jiwa si pengemis dari tangan maut si pemuda. Di samping itu kalau sampai tong mo berempat benar-benar datang ke situ, ini merupakan ancaman yang tidak ringan. Menghadapi pemuda yang usianya masih begitu muda sudah cukup sulit, apalagi kalau keempat iblis itu tiba di sini. Maka Tian Xin Chu memutuskan mereka harus cepat-cepat berlalu. Baiklah, katanya tawar. Walaupun bagaimana dosa-dosamu harus dipertanggungjawabkan, tidak sekarang pasti di waktu mendatang setelah berkata begitu Tian Xin Chu dengan sikap gusar mengibaskan tongkatnya mengisyaratkan kawan-kawannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Si pemuda cuma mengawasi dingin, tanpa mengucapkan sepatah perkataan. Setelah rombongan pengemis Kaipang lenyap dalam kegelapan malam, barulah si pemuda membanting-banting kakinya beberapa kali dengan jengkel. Sia Hoa, kau selalu mencampuri urusanku. Oh 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 oh, kalau aku, kalau aku. Hai 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 hai, kalau aku kenapa? Sengkutannya Sia Hoa sambil tertawa. Sudah ya. Jika nanti kau masih terus-menerus mencampuri urusanku, satu saat aku pasti tidak akan hiraukan kau lagi menyahuti si pemuda. Sengkut, kau sekarang berubah jahat. Jika kau tidak mau menghiraukan aku lagi biarlah aku menangis saja benar-benar si gadis menangis terisak-isak. Si pemuda jadi kelabakan, dicekal kedua lengan si gadis, lalu dihibuinya. Aku hanya bergurau, Sia Hoa, ayo tertawa lagi, aku tetap sayang padamu membujuk si pemuda. Sia Hoa benar-benar gadis dengan perangai agak aneh. Tadi dia begitu mudah menangis, tapi sama mudahnya kini dia tertawa, walaupun air matanya masih membasai pipinya. Benarkah Sengkut? Kau selamanya akan tetap sayang padaku, bukan menegasi Sia Hoa. Pemuda itu mengangguk kesal, karena adiknya ini selalu juga merepotkannya. Ayo kita cepat-cepat pulang, Sengkut. Tia-tia tentu sedang menantikan kita dengan khawatir. Tadi kepada si Mo telah ku beritahukan, agar dia beritahukan Pak Mo, Tong Mo dan Lem Mo, agar mereka pulang. Pemuda itu mengangguk klesu, tangannya ditarik oleh Sia Hoa meninggalkan lembah itu. Siapakah pemuda yang disebut Sengkut oleh Sia Hoa? Dan siapa gadis yang tampak selalu lincah dengan para siang cantik? Mereka tidak lain dua bersaudara kandung dari keluarga yang paling berkuasa di saat itu setelah Kaisar Yong Cheng, yaitu putra putri Chu Bian Lian, Chu Kong Kong. Memang lucu kedengarannya seorang taikam seperti Chu Kong Kong bisa mempunyai anak, sepasang pula. Hal itu terjadi karena sebelum masuk istana menjadi taikam, Chu Kong Kong pernah menikah. Setahun setelah ia memperoleh anak, yaitu Chu Li Sengk, disusul kemudian dengan hamil istrinya untuk kedua kalinya. Waktu itulah Chu Bian Lian bertengkar dan dihina oleh Tihu kotanya, pembesar itu menangkap dan menjebloskan Chu Bian Lian ke penjara. Sakit hati terhadap Tihu itu membuat Chu Bian Lian bertekad hendak masuk istana, agar kelak bisa balas sakit hatinya pada Tihu itu. Ketika ia dibebaskan, ia segera berangkat ke Koraraja tanpa menanti kelahiran anaknya yang kedua, masuk ke istana dan jabatan yang diterimanya adalah taikam. Karena nekat, walaupun harus dikebiri, ia menerima jabatan itu, karena ia mempunyai rencana sendiri untuk kelak setelah memiliki kekuasaan membalas sakit hatinya pada Tihu yang pernah menghina dan menjebloskannya ke dalam penjara. Siapa sangka, Chu Bian Lian akhirnya merupakan satu-satunya taikam yang disayang Kaisar, bahkan Kaisar telah memberikan kekuasaan yang besar padanya. Kemudian Kaisar tua mati, diganti oleh Yong Cheng. Raja yang baru naik takhta itu pun ternyata mencurahkan seluruh kepercayaan kepada taikam yang satu ini. Chu Kong Kong semakin kuat dengan kekuasaannya. Tihu yang jadi musuhnya sudah siang-siang habis sekeluarga dibabat oleh Chu Kong Kong. Setelah merasa kedudukannya mantap benar, Chu Kong Kong membawa kedua orang anak dan istrinya ke istana. Peristiwa penyambutan istri dan anak-anak Chu Kong Kong terjadi belasan tahun yang lalu, sebelum ayahanda Kaisar Yong Cheng wafat, dalam saat mana Chu Kong Kong memang sudah memiliki kekuasaan yang cukup besar. Sebagai orang kebiri, tentu saja Chu Kong Kong sudah tidak mengharapkan sesuatu lagi dari istrinya, hubungan mereka hanya sebagai persaudaraan belaka. Bagi Chu Kong Kong, yang mungkin terpenting dalam hidupnya, memberi kesenangan kepada kedua anak-anaknya. Kasih sayang berlebihan, perlakuan memanjakan berlebih-lebihan, bisa memengaruhi perkembangan jiwa maupun watak seorang anak. Dan demikian pula halnya dengan Chu Li Seng lah tumbuh jadi dewasa dengan perangai yang berubah jadi jelek sekali, sifatnya pun buruk. Tidak jarang ia melakukan perbuatan tidak terpuji, kejam dan sadis terhadap orang yang tidak disenanginya. Siapa yang berani menentang pemuda ini, yang merupakan putra dari orang yang memiliki kekuasaan kedua setelah Kaisar Yong Cheng. Terlebih lagi di belakang Chu Li Seng pun berdiri tokoh-tokoh rimba persilatan yang sengaja diundang oleh Chu Bian Liat Chu Kong Kong sebagai pelindung anaknya tersebut, merangkap sebagai guru silatnya juga. Chu Li Seng pun memiliki otak yang cerdas di samping sifat-sifat buruknya lah mudah sekali mempelajari sesuatu, seakan tidak ada sesuatu yang sulit baginya. Mempelajari semacam ilmu silat saja bisa dilakukan dengan cepat. Pemuda ini pun telah berusaha menggabungkan berbagai ilmu silat dari macam-macam aliran untuk menjadi semacam ilmu silat yang ampuh, semua itu dilakukan secara diam-diam, tidak seorang pun dari guru-gurunya yang mengetahui hal tersebut. Karena merasa sebagai satu-satunya orang yang memiliki kekuasaan besar, di mana semua orang-orang kepercayaan ayahnya pun tunduk padanya, maka Chu Li Seng semakin lama semakin mengumbar nafsu jahatnya lah sering mengganggu istri orang baik-baik, mengganggu puteri dari keluarga yang tidak berdaya. Siapa saja yang diinginkannya, baik wanita atau laki-laki harus menuruti setiap keinginan pemuda ini. Yang wanita, terutama yang cantik-cantik, tentu akan jadi bahan permainan si pemuda. Sedangkan yang laki-laki tentu akan dijadikan anak buahnya, untuk membantunya melaksanakan perbuatan jahatnya. Semakin bertambah usia pemuda itu, semakin banyak perbuatan tak terpuji yang dilakukan. Dan malah terakhir ini ia berpikir untuk menguasai. Orang-orang rimba persilatan, di mana ia bercita-cita menjadi jago satu-satunya di dalam dunia persilatan, semua pendekar harus tunduk padanya. Banyak jago-jago ternama yang dihubunginya dengan mempergunakan kekuasaan ayahnya, jarang pendekar-pendekar yang dihubunginya berani menolak ajakan si pemuda, agar bekerja di bawah perintahnya. Cukong Kong bukan tidak mendengar sepak terjang anaknya yang satu itu. Tapi Cubian lihat bukannya menegur Seng Putra, malah diam-diam. Perintahkan beberapa orang pahlawan kepercayaannya untuk diam-diam mengawal anaknya, sebagai pelindung anak Taikam yang paling berkuasa itu. Waktu itu Culi Seng bersama Siau Hoa sampai di mulut lembah, mendadak tampak seseorang tengah berlari menghampiri kepada mereka. Alis Culi Seng mengkerut, gumamnya, mengapa manusia tak punya guna ini berlari-lari seperti itu? Dia mengenal bahwa yang teman menghampiri ke arah dia dan Siau Hoa adalah Ang Bitin, murid Lemu. Ang Bitin sampai di depan Culi Seng pemuda itu memberi hormat. Cukong, suhuku mengharapkan kedatangan Cukong. Di mana tawar suara Culi Seng. Suhu bersama tiga orang paman sedang. Menghadapi ketujuh pendekta Siau Lim Sie. Sebelumnya suhu perintahkan aku menguntit ketujuh pendekta itu, sampai akhirnya suhu datang bersama tiga paman lainnya, mereka bicara sebentar dengan ketujuh pendekta Siau Lim Sie, akhirnya bertempur. Suhu berpesan agar kami mengundang Cukong ke sana, karena kalau Cukong tidak datang suhu. Belum lagi tahu apa tindakan selanjutnya terhadap ketujuh pendekta itu waktu menjelaskan Bitin menunduk tidak berani menentang sorot metu Culi Seng yang tajam luar biasa. Muka Culi Seng begitu dingin, sehingga Bitin menggidik kalau memandangnya. Mereka bertempur di mana tanya Culi Seng akhirnya. Tidak terlalu jauh dari sini, hanya terpisah peluhan Li saja, menyahuti Bitin. Siau Hoa memegang tangan kakaknya. Seng ke, ayo kita pulang, Tia-Tia sedang menunggu. Dan kau, Siau Hoa menoleh pada Bitin, beritahukan pada gurumu dan ketiga orang paman agar menyusul kami pulang ke istana. Ya, ya, menyahuti Bitin. Tapi Culi Seng menggeleng. Adiku, jangan memaksa aku untuk pulang sekarang juga. Aku ingin melihat pertempuran itu, pasti menarik kata Culi Seng. Kau tentu tertarik melihat pertunjukan yang pasti sangat menarik. Siau Hoa monyongkan mulutnya, tapi hanya sebentar saja, kemudian dia mengangguk. Bitin mengantarkan Culi Seng dan Cu Siau Hoa ke tempat di mana Lem Mo dengan Pak R.N.O., Si Mo dan Tong Mo yang tengah bertempur dengan tujuh pendeta Siau Lim Sie. Tempat di mana berlangsungnya pertempuran itu ternyata hanya terpisah belasan Li, cepat sekali mereka tiba di situ di dekat pintu kampung Liao Chun. Culi Seng tidak melakukan tindakan apa-apa, hanya menonton saja pertempuran itu yang berlangsung seru sekali. Siau Hoa dan Bitin pun berdiam diri menyaksikan betapa pertempuran yang tengah berlangsung benar-benar merupakan pertunjukan sangat menarik, di mana tujuh orang pendeta Siau Wil T.N.Sie tengah menghadapi empat dedengkot iblis. Saat itu Yesin Siansu yang memimpin ke enam orang sutenya tengah mengepung Lem Mo, Pak Mo, Si Mo dan Tong Mo. Rupanya ketujuh pendeta Siau Lim Sie tidak mau memberikan kesempatan keempat di dedengkot itu meloloskan diri dari dalam kalangan. Tong Mo berempat pun memberikan perlawanan yang menakjubkan, karena tangan kaki mereka yang bergerak selalu menimbulkan kesiuran angin keras, sampai terasa oleh Culi Seng, Siau Hoa dan Bitin, biarpun mereka berdiri di tempat yang terpisah agak jauh dari kalangan pertempuran tersebut. Sekarang sudah jelas, terdengar Wielang Siansu membentak sambil menyerang memakai. Jurus Teksong Chiu, tangan memetik bintang kelima jari tangan kanannya berkembang akan menakup kepala Pak Mo. Dedengkot iblis yang berpakaian seperti pengemis itu tertawa hihihihik tubuhnya melesat ke samping dibarengi dengan jurus Hun Kang Toan Liu, memendung sungai memutuskan aliran, sebat bukan main kakinya menendang rusuk Wielang Siansu. Kalian yang selama ini telah mengacau ingin mengadu domba antara Butong dengan Siau Lim. Hai hai hai, tertawa mengejek Tong Mo. Kalau sudah tahu, ya sudah. Jangan gaiak-galak begini sambil mengejek, Tong Mo yang berpakaian sebagai huwesio, melompat ke samping Wielang Siansu, pelapak tangannya yang penuh hawa hikang sehingga tampak kulitnya memerah seperti darah, meluncur ke pinggang si pendeta. Wielang Siansu merasakan angin panas nyeri menyambar pinggangnya, dia agak terkejut. Hem iblis ini menguasa Yang Siansu yang dia tidak berayal, karena mengetahui Yang Siansu yang sejenis ilmu hitam yang sangat beracun. Setiap orang yang melatih ilmu itu pasti telapak tangannya memerah seperti darah jika memergunakan ilmu tersebut, kalau mengenai sasaran akan berakibat hebat, jangankan manusia, batu pun akan hancur jadi bubuk. Mengetahui bahaya yang mengancam Wielang Siansu bukan hanya berkelit belaka. Sian Chai, dia memuji, sambil tangannya tiba-tiba mendorong ke arah dada Tong Mo, dibarengi pengerahan hikangnya, ia mempergunakan salah satu jurus dari ilmu andalan Siaulim Sia yang bernama Liu Sengkan Goat. Bintang sapu mengejar lembulan, kuat dorongan yang disertai tenaga hikang yang sudah terlatih baik, karena Tong Mo seketika merasakan napasnya sesak, membuatnya harus cepat-cepat membatalkan serangan angsi Chiang pada si pendeta. Semua itu hanya beberapa detik saja, tapi itulah jago-jago ulung yang tengah bertanding, sekali saja salah satu pukulan mereka mengenai sasaran, jelakalah korban tersebut. Baru Tong Mo menyingkir, justru di belakangnya menyambar angin yang panas seperti membakar. Tahulah Tong Mo bahwa ia tengah diserang oleh pukulan yang dirasyat. Tanpa menoleh lagi ia segera mengempos semangat murninya, membungkukan sedikit tubuhnya dengan kaki kanan tertekuk, berbareng telapak tangannya meluncur ke belakang. Plak, terdengar suara keras disusul lagi oleh destangan Tong Mo saling bentur dengan tangan Wietai Siansu. Keduanya lompat mundur ke belakang dengan muka berubah, tadi mereka sudah mempergunakan tenaga dalam yang sama-sama tinggi, dan dalam satu kali bentrokan itu masing-masing merasa kagum terhadap lawan. Mereka yang sinkangnya ternyata berimbang satu dengan yang lain. Lem Mo waktu itu tengah melayani Wiesin Siansu. Si pendekta Alim Siaulim Sia yang sabar ini tampaknya sudah mengeluarkan ilmunya yang tinggi, berulang kali ia menghibas dan memukul mempergunakan kepalan tangannya. Namun Lem Mo walaupun sudah tua serta kurus bagaikan orang berpenyakitan, selalu dapat menghindarkan serangan lawan, malah kalau sudah terpaksa ia menangkis dengan kekerasan. Terdengar berkali-kali suara Wut. Des menunjukkan hebatnya benturan dua macam tenaga sinkang yang sudah terlatih tinggi. Dalam suatu kesempatan Wiesin Siansu sedang menghindarkan salah satu ancaman serangannya, Lem Mo membangi menyerang lagi dengan jurus Tui Hun Tok Pok, mengejar roh menarik Sukma, tangan kanannya lurus ingin mencengkram pundak Wiesin Siansu, tangan kirinya mendorong kuat sekali, sampai terdengar suara cuut berulang kali. Pukulan sangat jahat dan beracun. Sian Chai, menggumam Wiesin Siansu, si pendeta menghindar tidak menyambuti pukulan lawan. Kemudian mereka mendekat dan mengukur kekuatan lagi. Lain lagi Kero bertempur Simo, dodengkot iblis yang memiliki bentuk tubuh pendek cebol seperti tubuh seorang anak kecil benar-benar gesit luar biasa, karena tubuhnya yang cebol itu berkelebat ke sana kemari. Wiesin Siansu dan Wiesin Siansu agak repot menghadapinya. Kalau memang Simo hanya berkelebat ke sana kemari belaka, tentu tidak akan berarti apa-apa buat kedua pendeta Alim Siau Lim Siyie, justru didengkot iblis yang cebol ini selalu membarengi dengan pukulan-pukulannya yang berhawa dingin dan mengandung maut. Sinkang Wiesin Siansu dan Wiesin Siansu masih berada di bawah Sinkang Suhengnya, Wiesin Siansu karenanya biarpun mereka berdua menghadapi Sayemo tetap saja membuat mereka repot. Sebab-sebab utama mengapa kedua pendeta Alim Siau Lim Siyie ini sibuk melayani Simo adalah disebabkan bentuk tubuh Simo yang cebol. Kalau saja didengkot iblis ini bertubuh normal, tentu Wiesin Siansu dan Wiesin Siansu tidak serepot itu. Apalagi memang Scemo tampaknya mengandalkan ginkangnya yang tinggi, untuk berkelebat ke sana kemari, diselingi oleh pukulan-pukulan mengandung maut. Wiesin Siansu tahu bahwa ilmu pukulan maut Simo adalah yang disebut Sinkong Chiang, tangan sinar sakti, sejenis ilmu pukulan sesat dan beracun. Setiap memukul, akan disertai oleh hikang yang kuat, memancarkan hawa dingin yang keras, kalau lawan berkepandaian tanggung-tanggung tentu satu dua juru saja Simo sudah bisa merubuhkan lawannya. Tetapi sekarang justru yang dihadapinya adalah pendekta Alim Siaulim Sia tingkat kedua, yang kepandainya sulit diukur, bahkan dua orang sekaligus, karenanya biarpun sudah lebih dari dua jam dia mempergunakan ginkangnya diselingi oleh pukulan-pukulan Sinkong Chiang, tetap saja dia gagal merubuhkan Wiesin Siansu atau Wiesin Siansu. Untuk menyentuh jubah pendekta itu saja pun tidak pernah terjadi. Chuli Seng mengawasi dengan metu mencorong memancarkan sinar tajam. Dia tidak mencegah pertempuran itu, tanpa bersuara ia mengikuti jalan pertempuran tersebut penuh perhatian. Memang Chuli Seng diam-diam sedang menggubah bermacam-macam ilmu aliran pintu perguruan silat yang ingin digabung dan diciptakan menjadi sebuah aliran baru. Sekarang menyaksikan jalannya pertempuran antara tokoh-tokoh berkepandaian tinggi, jelas mengembirakan hatinya. Dia bisa memperhatikan dengan sesama setiap jurus yang dipergunakan oleh para pendeta Siaw Lemsia dan empat dedengkot iblis itu. Sebagai pemuda berotak sangat cerdas, Chuli Seng memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan pemuda-pemuda sebaya dengannya. Sekali. Lihat saja dia bisa mengingat sesuatu sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun lamanya berada dalam ingatannya. Sekarang menyaksikan jalannya pertarungan lagi memang si Mo tampaknya mengandalkan ginkangnya yang tinggi, untuk berkelebat ke sana kemari, diselingi oleh pukulan-pukulan mengandung maut. Tempuran itu, ia pun hanya menyaksikan dan diam-diam berusaha mengingat setiap gerak dan jurus yang dipergunakan oleh mereka yang tengah bertempur. Wiesin Siansu sambil bertempur, beberapa kali bertanya kepada Lem Mo. Tetapi sejauh itu Lem Mo tidak melayani pertanyaan si pendeta. Apa salah kami Putong dan Siaulim Sia sehingga kalian hendak mengadu domba kami? Tanya Wiesin Siansu setelah menghindarkan ancaman tangan Lem Mo. Lalu, siapakah yang melukai tengbun susio kami? Lem Mo tidak segera menyahuti, tangan kirinya mengirim pukulan kuat dengan San E. I. Si Kian Yio, pukulan menuntun kambing, disusulagi oleh tangan kanannya akan menghajar lambung pendekta Alim Siaulim Siai tersebut dengan jurus Kiai Hwe Liao Tian, angkat obor menerangi langit. Hebat kedua pukulan tersebut, Wiesin Siansu pun menyadari tidak mungkin bisa main-main menerima kedua pukulan itu. Sambil bilang Sian Cai, tubuhnya tau-tau melesat ke samping kiri beberapa langkah dengan jurus Jie Yan Chuan Lian, anak Walet menembus tirai, dia menghindari pukulan tangan kiri Lem Mo, dengan memutar sedikit pundaknya, tangan kanannya mengibas keras, menangkis pukulan tangan kanan dedengkot iblis dari selatan I. I. U. Plak, des kedua tangan saling bentur tubuh Wiesin Siansu tergetar, sedangkan Lem Mo bergoyang-goyang tubuhnya dengan kaki melangkah setindak ke belakang. Muka Lem Mo juga berubah, karena waktu tangannya kebentur dengan tangan si pendeta, dirasakan betapa pergalangan tangannya bagaikan dihantamkan pada blesi, nyeri dan sakit. Hem benar-benar si Om Lem Sia tidak punya nama kosong, pikir Lem Mo sambil memperbaiki kedudukan kedua kakinya, si gundul ini pun tampaknya menang seurat dariku. Memang jika dua orang ahli silat ternama saling mengadu kekuatan, walaupun hanya satu-dua gebrakan saja, sedikit saja terjadi perkembangan pada diri lawan, segera bisa diketahui mana yang lebih tangguh. Perbedaan yang sedikit pun sangat memegang peranan besar untuk kalah menangnya seorang ahli silat yang kepandainya sudah tinggi. Wiesin Siansu berdiri tegak tidak maju menyusuli serangan, mengawasi lawannya dengan sorot metel, tajam, walaupun mukanya tetap memperlihatkan sikap ulas asih. Sabar sekali tampaknya. Beritahukanlah pada kami, mengapa kalian memusuhi kami tanya si pendeta, suaranya tetap sabar. Dan juga beritahukanlah siapa yang telah mencelakai tengbun susu kami, maka kami tidak akan mempersulit kalian lagi. Lam mau tertawa, menyeramkan suara tertawanya, seperti tangis iblis saja, mendirikan bulu tengkuk, itulah tanda bahwa dedengkot iblis ini telah murka. Amarahnya itu meledak dalam bentuk tertawa mengerikan tersebut. Jadi kau mau tahu mengapa Siaulim Sia dan Butong Pei harus lenyap dari persilatan tanyanya kemudian mengejek. Itulah disebabkan kalian merupakan manusia-manusia bodoh yang selalu membanggakan diri sebagai orang-orang yang tak tertandingkan lagi. Kami ingin lihat, apakah selanjutnya Butong dan Siaulim masih bisa menancapkan kaki di dalam kangou? Alis Wiyasin Siansu bergerak sedikit, tapi mukanya tetap sabar. Siancai Siancai itulah suatu keinginan yang berlebih-lebihan Siaulim tidak pernah usil dengan perkara kangou, tapi kalian rupanya sudah menghimpun kekuatan cuma untuk mempersulit kami. Baiklah, lalu siapa yang menurunkan tangan beracun pada tengbun susu siok kami? Lam mau tertawa bergelak-gelak menyelailan. Tentang itu katanya. Tentu saja. Chi Hoan Leong tiba-tiba Chuli Seng memanggil, dingin suaranya. Lam mau Chi Hoan Leong seketika berhenti bicara, menoleh dan tubuhnya segera melompat ke dekat Chuli Seng. Ada apa, Kong Chu tanyanya, keheranan. Biarkan aku yang bicara dengan pendepak itu menyahuti Chuli Seng dingin. Baik. Kong Chu Chi Hoan Leong tidak berani membantah dan berdiri di samping Chuli Seng. Si pemuda melangkah perlahan-lahan mendekati Wiliesin Sian Su sikapnya angkuh dan seperti tidak memandang mata pada pendekat sakti Siaw Lim Siai tersebut. Setelah dekat, pemuda itu mengangkat tangannya, serunya dingin, semuanya jangan bertempur. Pak Mo, Si Mo dan Tong Mo bertiga patuh benar pada perintah Chuli Seng, mereka segera memisahkan diri dari lawan masing-masing melompat keluar dari kalangan dan berdiri di dekat Chuli Seng, masing-masing memanggil hormat. Cukong Chu si pemuda hanya mengangkuk dengan muka dingin rangkuh. Wil-Long Sian Su, Wilie Kye Sian Su dan empat pendeta Siaw Lim Siai lainnya segera berkumpul di dekat Wiliesin Sian Su dengan sikap bersiap sedia untuk bertempur lagi. Chuli Seng dengan muka kaku dingin mengawasi Wiliesin Sian Su, tidak ada sikap menghormat, biarpun usianya masih muda sekali. Sama dinginnya seperti mukanya kemudian dia biang, kalian ingin tahu siapa yang menghukum Teng Bun dari Siaw Lim Siai, bukan? Wiliesin Sian Su merangkapkan kedua tangannya, Omi Tohut, sedikit pun tidak salah menyahuti pendeta itu. Maukah Kong Chu memberitahukannya? Tanda tanya. Muka Chuli Seng tetap dingin. Teng Bun memang pantas menerima hukuman itu karena sikap kepala batunya yang tidak kenal jalan kebaikan yang kuberikan padanya dingin suara Chuli Seng, seakan tengah memberitahukan sesuatu yang tidak penting, acuh tak acuh sikapnya. Muka Wiliesin Sian Su bertujuh berubah. Tadi mereka bertekad harus dapat menundukan keempat dedengkot iblis. Walaupun Teng Mo, Si Mo, Pak Mo dan Lem Mo terkenal sebagai dedengkot iblis berkepandaian tinggi namun Wiliesin Sian Su bertujuh yakin bila menundukan mereka, meski harus memakan waktu yang cukup lama siapa tahu kini muncul pemuda bermuka dingin dengan sikap angkuhnya itu, yang menyebut-nyebut Teng Bun Susuk mereka memang pantas menerima hukuman darinya. Jelas hati ketujuh pendekta itu mendongkol, juga heran dan bertanya-tanya dalam hati siapain nama pemuda ini. Wietai Sian Su yang memang berangasan tidak bisa menahan diri. Bicara jangan berbelit-belit, katakan saja apakah yang mencelakai Teng Bun Susuk adalah tahu. Chuli Seng mengangkat kepalanya menatap dingin kepada Wietai Sian Su tanpa senyum pada bibirnya yang terkatup rapat. Setelah mengawasi sejenak, Chuli Seng mengangguk. Benar, memang aku yang melakukannya. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejimu teriak Wietai Sian Su melompat akan menyerang Chuli Seng, tapi Wiliesin Sian Su bergerak lebih cepat, mencekal lengan Sutenya dan katanya, Sute biarkan dia bicara dulu kemudian menoleh kepada Chuli Seng, katanya, nah, teruskanlah keteranganmu. Chuli Seng mengawasi tetap dengan muka dingin, tidak tampak sedikit pun rasa takut di mukanya, bahkan sikapnya seakan juga ia tidak pandang sebelah mata pun pada pendekta-pendekta Alim Siau Lim Siai tersebut. Aku mau bicara atau tidak apa urusannya dengan kau tanya Chuli Seng dingin. Jika aku tidak mau bicara kalian pun tidak mungkin bisa memaksaku bicara. Sian Chai, luar biasa sabar Ngawiesin Sian Su. Kami hanya ingin tahu yang sebenarnya siapa pelaku keji yang mencelakakan Tenghun Susiok kami. Kalau sudah tahu, kalian mau berbuat apa kami tentu akan melihat persoalan tersebut. Dulu, mengapa sampai Tengbun Susiok kami dicelakakan seperti itu? Hem, sudah ku beritahukan tadi semua itu terjadi karena kebodohan Tengbun sendiri. Dia terlalu keras kepala. Sekarang singkatnya, yang mencelakai Tengbun Susiok kami adalah kau tanya Wiesin Sian Su mulai tidak sabar. Chuli Seng mengawasi dingin pada Wiesin Sian Su, matanya agak sipit sedikit, tapi sinarnya tajam sekali. Mukanya pun beku dingin tidak berperasaan. Benar, mengangguk pemuda itu. Aku yang telah menghukumnya nah, sekarang kalian sudah mengetahui yang menghukum Tengbun adalah aku, apa yang hendak kalian lakukan? Wiesin Sian Su sekali ini tidak bisa bersabar lebih jauh. Tiba-tiba dia melesat melewati samping suhengnya, dengan gerakan Tui Tungbong Goat. Mendorong jendela melihat rembulan, tubuhnya melesat pesat ke Chuli Seng, dibarengi dengan tangan kanannya mengibas memukul dengan jurus Wat Loa Liokat. Bunga salju berhamburan ke enam penjuru, kuat tenaga Hikang yang dipergunakannya. Wiesin Sian Su memang adik seperguruan Wiesin Sian Su, tapi sin kangnya hanya berbeda sedikit sekali dari suhengnya. Sekarang Wiesin Sian Su tengah meluap pemarahnya, bisa dibayangkan dasyatnya pukulan yang dilakukan si pendeta. Chuli Seng kaget juga merasakan menyambarnya angin yang panas ke mukanya, walaupun kibasan tangan Wiesin Sian Su belum sampai. Namun dia tidak takut, apalagi waktu itu Lamo yang berada di sampingnya telah maju ke depannya, mewakilnya menangkis tangan Wiesin Sian Su. Plak dua tangan saling bentur, dua kekuatan hebat saling bertemu. Dalam marahnya Wiesin Sian Su tidak menunggu sampai menarik pulang tangan kanannya, tangan kirinya sudah menghantam lagi dengan bansuit Yaocong, laksana sungai mengalir ke laut. Pukulan tangan kirinya sekali ini pun tidak kalah kuatnya dari yang pertama. Lamo tadi merasakan tangannya tergetar ketika tangannya kebentur dengan tangan si pendera tapi melihat Wiesin Sian Su memukul lagi tidak kalah hebatnya, cepat-cepat dia mengempos semangatnya, tangan kirinya diangkat untuk menotok kedua biji metu Wiesin Sian Su dengan jurus cunma puncoan, kuda indah mengejar metu air. Wiesin Sian Su tengah melayang di tengah udara, kini matanya diancam. Memang tidak ada jalan lain baginya menghadapi serangan istimewa dari Lamo, ia harus menarik pulang pukulan tangan kirinya, untuk dipakai menangkis totokan jari tangan si didengkot iblis itu. Tapi belum lagi dia menarik tangan kirinya, si Mo, si didengkot iblis yang pendek cebol itu sudah menghantam pinggangnya. Angin pukulannya kuat. Sekali, jurus dari Sien Kong Chi yang si Mo Uhma memang dahsyat sekali, dia menghantam dengan mencurahkan tujuh bagian tenaga hikangnya, ingin menghantam hancur pinggang si pendeta. Si Mo Uhma pun memiliki ginkang yang istimewa, dia pun menyerang dengan kera membokong seperti itu, karenanya Wietai Sian Su terancam benar keselamatannya. Jika dia menghadapi totokan Lamo, jelas pinggangnya akan hancur dihantam Sien Kong Chi yang wuya si Mo Uhma. Kalau dia membagi perhatian untuk memunahkan pukulan si Mo, matanya terancam bahaya jari tangan Lamo yang menotok tidak enteng. Wie Un Sian Su dan Wie Leung Sian Su ingin melompat untuk membantu saudara seperguruannya. Tapi Wie Sin Sian Su memberi isyarat kepada kedua sutenya agar mereka berdiam diri saja Wietai bisa menghadapi semua itu kata Wie Sin Sian Su. Wie Un Sian Su dan Wie Leung Sian Su batal melompat maju untuk menolongi. Mereka percaya Wie Sin Sian Su tidak mungkin salah lihat, karena kepandayan Toa Su Heng itu berada di atas mereka. Apa ayar dikatakan Wie Sin Sian Su tidak salah, karena Wie Tai Sian Su dalam keadaan terancam, waktu tubuhnya masih terapung di tengah udara. Tiba-tiba kedua tangannya tampak ditarik pulang lagi berputar seperti titiran tubuhnya berpoksai, salto, dia mempergunakan Bichong Kui, lemuh pukulan menyesatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!